Biopic Patton yang dirilis di tahun 1970 ini mengisahkan kiprah dan prestasi militer seorang jenderal terkenal yang sangat kontroversial dikala itu yang menganggap perang ialah hidupnya dan segalanya harus diputuskan dengan fakta menang atau mati tak ada abu-abu dalam diri Patton Patton menganut maskulinitas ala Satria yang jadi prinsipnya saat dirinya berhasil dalam kampanye tempur di panasnya Afrika Utara hingga bekunya musim dingin di Eropa termasuk dalam aksinya membebaskan Airborne 101 di Baston yang seperti kalian tahu ialah pasukan dalam serial Band of Brothers namun mulut besarnya dan ucapan kasarnya metode juga idealismenya ini terkadang dianggap terlalu keras dan berlebihan bagi kolega dan superiornya George Smith Patton Jr. membuka film ini dengan maskulinitas maksimal seorang pemimpin yang berpidato dengan suara berat dan seraknya Patton menceramahi jika kemenangan perang bisa dicapai bagi mereka yang mau berperang demi negaranya bukan mati untuk negaranya dalam perang kemenangan ialah dengan membuat serdadu musuh mati bagi negara mereka bukan kita yang mati demi negara kita lebih lanjut menilik kebiasaan Amerika kala itu jika secara tradisionalnya Amerika sangat suka berperang dan mencintai ngeri dan kejamnya perang karena Amerika mencintai menjadi juara dan pejuang yang menang Amerika menurut Patton sangat tidak pantas kalah mereka akan menyerang dan menang dengan siapapun musuhnya sebuah kecongkakan yang lumrah bagi jenderal seperti Patton ini dan Patton menginginkan mental menang yang sama dari semua pasukannya Doi gak ingin menerima pesan bahwa pasukannya sedang bertahan karena ini pantasnya hanya jadi ucapan musuh yang Patton ingin dengar ialah pesan bahwa pasukannya yang gagah maju merangsek menyerbu Nazi di depan dengan penuh keberanian Nah dari sini kalian bisa pertimbangkan sendiri karakter Patton ini sebaiknya dipuja atau malah dibenci jelasnya George S. Patton ini merupakan pecinta peperangan dan hidup untuk berperang Di kota Rabat, Maroko upacara militer diadakan secara besar-besaran menyambut pasukan jenderal Patton dan Patton sendiri menerima penghargaan atas suksesnya pendaratan amphibiusnya di benua Afrika Sementara itu di celah Keserin, Tunisia 1943 pemandangan kengerian perang sedang dialami oleh warga lokal yang sedang mengais barang-barang sekaligus menjarah apa yang bisa diambil dari bekas pertempuran ini sampai sebuah konvoy kecil Wilis melaju di padang pasir membelah melewati kerumunan warga lokal ini Inilah Jenderal Omar Bradley yang menyaksikan tumpasnya pasukannya dan kandasnya berbagai armor dan artileri serta persenjataan mereka Menurut inferiornya pertempuran ini menelan 1800 korban jiwa Jenderal Omar pun segera menuju ke markas korps dan melihat sendiri bahwa moral pasukan yang selamat dari pertempuran di Keserin sedang sangat rendah Menurut Omar yang dibutuhkan saat ini merupakan pemimpin divisi tank yang tangguh yang bisa membentuk sisa-sisa pasukan disini menjadi tentara sejati yang beringas dan satu nama disuarakan yaitu Peten Sejenak kemudian sebuah barisan masuk dari arah padang pasir dan berdirilah Peten di depannya melintasi pemukiman lokal dengan sirine terus digaungkan memberi tanda kebanggaan dan kehormatan sekaligus kejantanan bagi siapapun yang menyaksikannya Maka sampai lain lakon kita di markas Disaluti oleh para pasukan muda yang masih heran akan kedatangan Jenderal yang saat itu sudah kontroversial Saat ini Peten masih berbintang dua Selevel dengan Jenderal Omar Bradley Omar menceritakan pertempuran Keserin merupakan bencana besar bagi sekutu Mereka kalah telakbor Dari aspek artileri saja Amerika hanya mengerahkan kaliber 75mm Yang masih dianggap tuyul sementara Nazi memukul mereka menggunakan artileri brutal kaliber 88mm Yang meluluh lantakkan apa saja yang dihantamnya Belum lagi sekutu tak mendapatkan support udara sama sekali Semakin memperburuk kehancuran mereka di Keserin Namun Peten tampak santai dan hanya tersenyum mendengarnya Dengan kalem pula Peten menyuruh Ajudan dan inferiornya untuk memasang satu bintang lagi di kerah bajunya Pertanda kenaikan pangkatnya yang telah disetujui oleh Presiden Amerika Tanpa istirahat, Peten langsung beredar ke kompleksnya Menginspeksi semua aspek yang menjadi sumber ketidakdisiplinan pasukannya Memasuki barat tentara mengagetkan para serdadu Berikutnya ialah kantin perwira Dimana Peten merubah jam sarapan menjadi jam 6 pagi Dan harus tutup pada jam 6.15 menit Jauh lebih pagi berbeda dari jam biasanya Selanjutnya Peten dengan Ajudannya memasuki rumah sakit Memperintahkan dokternya jika sekarang Rumah sakit ini dilarang untuk menerima pasien yang hanya menderita dalam tanda kutip Kelelahan bertempur Atau serangan mental akibat shell shock Karena Peten menganggap ini sebuah aksi kepengecutan dan pengkhianatan Kita beralih di pemandangan kompleks Nazi Jerman Sebuah pesawat Henkel HE-111 yang disimulasikan oleh KASA ini Mendarat sementara di sebelahnya tampak tawanan sekutu dalam penjagaan mereka Dan muncullah Field Marshal Erwin Rommel yang legendaris ini Anak buahnya menyampaikan pada Rommel jika tentara Amerika payah Dan tak bisa berperang di padang pasir melawan mereka Namun Rommel belum percaya Karena pada pertempuran Catherine Amerika belum dipimpin oleh seorang Amerika juga Namun dipimpin oleh jenderal Inggris yang lemah dan lembek Dan ini membuat Rommel belum bisa mengukur kemampuan sesungguhnya dari musuh Di hari yang sama pula ini Peten dan Omar langsung menuju ke garis depan Dengan Peten yang tiba-tiba meminta belok di jalan yang gak seharusnya Mengatakan jika dia lebih bisa mencium adanya pertempuran Mereka sampai di sebuah reruntuhan bersejarah Dimana jenderal Omar masih kebingungan Apa maksud kawan eksentriknya ini Peten pun mulai berceramah mengenai kisah perang bangsa Kartajena Melawan legion-legion Romawi pada 2000 tahun yang lalu Dan memang seperti inilah Peten Sangat terinspirasi kisah kepahlawanan kuno Dan menganggap dirinya adalah bagian dari sifat agung satria Dan kebesaran orang-orang zaman dulu Film pun berpindah ke kantor Peten Saat Doi menerima tamu dua petinggi militer Inggris Yaitu legend Harry Beaufort dan Sir Arthur Cunningham Secara belak-belakan Peten menanyakan Mengapa Inggris sebagai sekutu tak memberikan dukungan udara dengan pesawatnya Sementara di bawah mereka Serdadu Amerika tumpas kandas tanpa bekas Dilahap armor dan artileri Jerman Ini membuat Sir Arthur Cunningham sedikit malu Dan menjanjikan jika selanjutnya Langit zona Laut Tengah akan ditutup penuh dengan air superiority Kerajaan Inggris Raya Namun seketika Pesawat-pesawat Nazi Breder memberikan kejutan Sepasang Henkel ini terus memberi horor dari langit Sampai pattern yang temperamental ini keluar menyandang pistolnya sendiri Sementara itu di Berlin Kolonel Jenderal Alfred Jodl Menerima Kapten Steger yang memberi laporan pada Erwin Rommel Rommel menemui Kapten Steger karena si Steger ini merupakan peneliti dan penganalisa khusus untuk pribadi Jenderal Patton Fakta antik disini disebutkan Bahwa Patton sangat mencintai puisi Serta estetika saja dan pengagum kesusastraan Dan uniknya Jenderal besar ini Mempercayai adanya reinkarnasi jiwa Suatu siang Patton dan ajudannya berziarah ke kuburan pasukan yang gugur Dan mengatakan pada ajudannya jika Doe ingin sekali mengirim sebuah puisi tantangan pada Erwin Rommel Mengadakan duel tank satu lawan satu secara kesatria sejati Namun ajudan bernama Kapten Richard Jensen yang biasa dipanggil Dick ini Mengatakan jika cara satu lawan satu ini sudah kuno dan tak berlaku di abad ke-20 ini Pindah ke kamar Patton Dua anak buahnya membangunkannya ketika sedang tertidur dengan membaca buku karya Erwin Rommel Yang berjudul The Tank in Attack Dan menyampaikan jika divisi ke-10 panser Rommel melakukan serangan di dekat Al-Gatar Mendengar nama Erwin Rommel disebut Patton segera bangkit mengenakan seragamnya Memandang dirinya di depan kaca Di luar di bawah terik matahari gurun Patton sudah bersiap ditemani oleh ajudan dan anak buahnya Memantau horizon jauh dan melihat bahwa armor Nazi sudah beredar jamak dalam formasinya Paling tidak satu batalion dikirim untuk menghabisi Patton Sebuah pemandangan yang menyeramkan dengan tank yang Ya kalian tahu sendiri ini tank apa Namun Patton tetap tenang Di sisi lain para pasukan bersiap dengan meriam-meriam artileri mereka Dan tank-tank Amerika diparkir dalam kamufla serapat Sampai Patton sendiri mengkomando dimulainya voli tembakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun formasi Nazi belum bisa dihentikan Mereka terus maju dalam hujan artileri dan masih gagah perkasa seperti gelombang pembawa maut Apalagi sekarang pesawat-pesawat mereka juga naik panggung berusaha memberi balasan pada Amerika Setelah puas dengan artileri barisan armor Amerika berusaha adu taji dan taring Berangkat ke depan bersama dengan ratusan infantri menghadang Menyerang musuh di depan secara frontal dari flank kanan Serangan yang mengagetkan ditambah dengan moral infantri Jerman yang sudah kacau akibat derasnya artileri ini Ternyata efektif untuk memukul mundur formasi Nazi Sedangkan di atas mega Inggris menepati janjinya dengan merong-rong pesawat Nazi Cukup membuat Patton sedikit puas Patton segera mengirim Dick ke command center General Bradley untuk mengkoordinasi serangan berikutnya Namun Untungnya masih bisa selamat bor Tapi naas bagi Dick Namun dibalik semua ini pertempuran sudah usai Baik Rommel dan Patton sama-sama mengetahui jika siang ini Patton memenangkan pertarungan ini Kita sambang ke Berlin Rapat para perwira diadakan membahas kekalahan pertempuran siang tadi Dan serangan segera direncanakan untuk membalas Patton si begundal tua ini Alfred Jodl pun segera mewawancara Steger Menanyakan prediksinya tentang langkah Patton berikutnya Paham betul tentang karakter Patton Steger berprediksi bahwa Patton akan menyerang Sicilia dan bukan Sardinia Karena langkah Patton ini sebenarnya mudah ditebak Sebab Patton menganggap dirinya ialah manusia abad ke-16 Dan kunci dari diri Patton ialah dengan sejarah kuno Kita pun selanjutnya diajak ke Mostagenem Aljazeer Dimana Patton berkenalan dengan ajudan barunya bernama Lieutenant Colonel Cotman Berikutnya juga Patton mendapat kabar jika pada pertempuran Al-Gatar yang dimenangkannya kemarin Erwin Rommel ternyata tak hadir Intelijen mengungkapkan jika Rommel pada hari itu sedang berada di Berlin karena sedang memeriksa penyakitnya Patton pun berkata pada Cotman jika doi ingin ajudannya ini membantunya dalam perencanaan Karena dirinya ingin menyerang Sicilia Maka benarlah prediksi Steger menjadi kenyataan Malam harinya makan malam mewah digelar oleh Patton Turut mengundang perwira-perwira tinggi sekutu Inggris dan Perancis pun hadir ber Dimana Patton melobi soal bagaimana doi akan merebut Sicilia Seperti bagaimana sejarah menceritakan kisah Alcibeides pada perang Peloponnesian Tanpa basa-basi Patton segera membuka peta Merencanakan jika sementara Inggris dan Bernard Montgomery menyerang dari selatan ke utara Pasukan Patton akan menerjang dari timur menuju ke barat Untuk memotong jalur Jerman melarikan diri Terdengar cukup mudah dan indah di atas peta ini Film lagi-lagi berpindah tempat Kali ini masih di Aljazair, markas besar pasukan sekutu General Bernard Montgomery Yang tak kalah eksentriknya ini datang mencari Mayor General Bedel Dan segera mengatakan kekhawatirannya terhadap rencana ugal-ugalan Patton Merasa bahwa rencana ini fatal dan beresiko kegagalan total Pendeknya, Monty tak setuju karena dengan memisah pasukan sekutu Mereka lebih rentan kalah jumlah dari Jerman Kabar dengan cepat naik ke General Amerika Dwight Eisenhower Yang dengan cepat pula membatalkan rencana Patton melalui mulut General Perancis Alexander ini Sekutu lebih mementingkan rencana Monty Yang menempatkan pasukan Patton sebagai bantuan atau reinforcement untuk Monty Hal yang sangat dibenci oleh Patton yang selalu ingin menjadi lakon utama ini Namun sebagai tentara Patton hanya bisa menganggup menyetujui perintah Eisenhower Di Berlin, pendaratan Patton menjadi berita khusus Dengan diputarnya dokumentasinya untuk dipelajari perwira-perwira tinggi Nazi Tapi di luar perkiraan yang ditakutkan telah terjadi Patton akan menuju Palermo sesuai rencana awalnya Memanfaatkan carut-marut pertempuran yang dijalani oleh Montgomery di Catania, Italia Namun rencana Patton ini mengorbankan pasukan kawan baiknya yaitu Omar Bradley Dan melanggar perintahnya sendiri yang diharuskan untuk menjadi cadangan dan membantu pasukan Montgomery Maka Patton pun dengan kenekatannya melanggar perintah Memberangkatkan divisinya menuju Palermo Sedangkan Omar Bradley harus kena imbas rencana Patton Dan seperti yang dibayangkan oleh Omar Nazi sudah menyiapkan garis pertahanannya di posisi terbaik Dan segera mulai menumpas kandaskan pasukannya Dan di Palermo ini nama Patton diiluk-ilukan warganya Berparada di tengah jalan sebagaimana panglima jaman kuno menaiki kudanya di kerumuni masyarakat sipil Patton segera menuju ke hadapan pemimpin spiritual disini untuk menerima berkat dan restu Sebelum menghabiskan waktunya menjawab pertanyaan para serdadu bagian korespondensi perang Dan menjanjikan kepada mereka semua jika dirinya akan menduduki Messina dalam waktu dekat Setelah semuanya sedikit tenang Montgomery di sisi lain Italia Menerima kabar jika pasukan Patton dikepung oleh tiga divisi Nazi Jerman dan sedang terjebak Sangat mustahil jika Patton bisa melangkah ke Messina Dan kini Monty juga menginginkan Messina Sampai disini seakan-akan perang dunia kedua teater Italia ini Menjadi kompetisi dua jenderal unik ini yaitu Patton dan Montgomery Sedangkan Patton yang sedikit frustasi memanggil mejen Lucian Truscott Untuk membantunya menyerang bagian belakang pihak Jerman dari arah laut dengan pendaratan amfibi Tugas yang dianggap mustahil oleh Lucian dengan pertahanan hebat milik Jerman di garis pantai Namun tugas bunuh diri ini harus tetap dilakukan dan Lucian jelas membenci Patton karena hal ini Maka benar keesokan harinya diberitakan bahwa pasukan Lucian mengalami kekalahan sadis Membuat Patton turun tangan untuk mengawal pasukan bala bantuan kepadanya Sementara pasukan utamanya terus bergerak cepat menuju ke Messina Di sebuah pos militer Amerika Patton menyempatkan dirinya mengunjungi para prajurit yang terluka Memberinya lencana Purple Heart dan mendoakan mereka sampai Sebuah display kepengecutan yang sangat dibenci oleh jenderal tua ini Maka sampailah Patton di pinggiran Messina Dan menerima laporan Omar Bradley mengenai kemenangan Lucian di pantai yang harus dibayar mahal dengan tewasnya banyak prajurit Satu kabar yang dianggap sepele oleh Patton Di tengah Messina sendiri tampak masyarakat sedang bergembira menyebut sebuah parada militer Tampaknya pasukan Montgomery sudah berhasil masuk lengkap dengan tank-tank Inggris Berpawai raya seperti pahlawan sesungguhnya Sampai tiba-tiba pawai tentara kerajaan ini berhenti dan Monty sendiri turun Dan alangkah terkejutnya Bernard Montgomery ini ketika Patton tiba-tiba tepat berdiri di hadapannya Memberi salut sekaligus menyindir jika Monty telah kalah dalam perlombaan panas mencapai Messina ini Ketika semua parada ini usai Patton memanggil Omar Bradley membicarakan penghinaan media barat kepadanya Yang benci terhadap kekejamannya Sembari menyinggungnya dengan sebuah karikatur Dan kabar ini juga sampai di telinga panglima tertinggi Eisenhower Yang segera turun tangan memerintahkan Patton untuk meminta maaf Kepada serdadu yang ditamparnya di rumah sakit lapangan tempoh hari Namun prosesi permohonan maaf ini dilaksanakan oleh Patton secara kesatria Tentu saja dengan kemarahan yang dipendam dalam dada Namun ternyata peristiwa ini berbuntut panjang Di vila singgahnya Patton menerima surat dari markas besar Yang menyatakan bahwa dirinya sudah dicopot dari kuasa dan otoritasnya Ditambah lagi kawan baiknya yang selama ini selalu menentangnya Omar Bradley dinaikkan pangkatnya Sungguh pil pahit yang harus ditelan Patton karena insiden berjudul menampar ke pengecutan tempoh hari itu ber Di Ajachio Corsica Patton melakukan kunjungan sesuai perintah Eisenhower Dan berbicara pada koresponden perang dan wartawan Jika dirinya diperintah sekali lagi untuk menuju Malta Di Malta kunjungan-kunjungan ini mulai melelahkan bagi Patton Jiwanya yang selalu ingin bertempur seakan tak terima perlakuan Eisenhower kepadanya Menengok Berlin nama Patton ternyata belum pudar dan masih menjadi pusat perhatian Dan pergerakannya yang selalu berpindah tempat ini juga menjadi sumber kebingungan Alfred Jodel CS Mereka mengira jika Patton sedang menyiapkan rencana rahasia yang belum diketahui hingga detik ini ber Tanpa mengetahui jika kunjungan ramah-tamah Patton ini ialah hukuman konyolnya dari Eisenhower Namun tiba-tiba Patton berada di London Memasuki sebuah rumah singga yang mewah dan bertemu dengan General Bedel Smith Yang ternyata menyatakan jika markas sekutu punya rencana sendiri untuk orang seperti Patton Sekutu mengerti jika nama Patton masih besar bagi Nazi Maka dari itu sekutu akan membuat kabar palsu yang menyatakan Patton akan memimpin 12 divisi tempur 12 bor Dan segera meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Nazi di Eropa Semuanya akan disiapkan markas palsu, pos-pos militer palsu, trafik radio palsu, bandara palsu atau pasukan-pasukan yang cuma fiktif adanya Sedangkan Patton sendiri tak perlu melakukan apa-apa Ide yang brilian tapi sungguh sebuah hinaan luar biasa bagi laki-laki tua seperti Patton Akhir kata General Bedel mengatakan jika Patton sedang dalam masa percobaan setelah semua tingkah lakunya yang brutal selama ini Dan sementara ini Patton terus disibukkan dengan kunjungan-kunjungan penuh basa-basi atas nama kemanusiaan Yang dianggapnya sampah dalam karir militernya Termasuk menjadi pembicara di sebuah klub ibu-ibu di Inggris Namun Patton melakukan ini semua secara kesatria dan dengan bahasanya sendiri berpidato mengagumkan di hadapan para wanita Inggris ini Namun bahkan berpidato untuk wanita pun menjadi celah media dalam menjatuhkan Patton Dan sekali lagi markas memarahinya Alasannya Patton menyerukan mengenai Anglo-American Rules tanpa sekalipun menyebut pihak Soviet dalam ceramahnya Cukup membuat pihak tentara merah tersinggung karena nyatanya Soviet juga ikut memerangi Nazi Pada General Bedel, Patton mengungkapkan jika dirinya sudah muak dengan tugas kunjungan Yang selalu dibumbui oleh propaganda dan politik ini Baginya perang ialah memimpin pasukan ke medan tempur bergelut dengan darah dan peluru Maka di hari ini juga dimulailah serangan besar-besaran atau D-Day Dimana Patton disuruh duduk diam membisu Namun sebagai ikon sekutu Patton masih diberi pekerjaan Maka sampailah Patton di Perancis menuju ke kantor lapangan Montgomery, rival abadinya Yang segera menyendirinya jika Patton melakukan tugas yang berat yaitu menipu tentara Jerman dengan kekuatan namanya Dan menyebutkan jika dirinya akan melawan Erwin Rommel kali ini Sangat membuat iri George Patton Patton pun lantas menemui Omar Bradley Dimana Patton membuang harga dirinya Meminta untuk ditempatkan memimpin sebuah pasukan pada Bradley yang kini menjadi bosnya Dan demi persahabatannya dengan Patton Bradley mengikutkan kawan tuanya ini dalam sebuah aksi militer bernama Operation Cobra Yang ternyata menurut Eisenhower sendiri membutuhkan komandan yang tangguh dan keras seperti karakter Patton Maka kerinduan Patton terhadap pertempuran pun terjawab sudah Dengan willisnya melaju di depan Patton memimpin pasukannya sendiri Menginisiasi Operation Cobra Nazi segera menyadari pergerakan Patton yang sesungguhnya dan kampanye tempur yang dipimpinnya ini Dan media-media terus-menerus memberitakan kemenangannya sejauh Patton melangkah Tanpa disadari namanya sekali lagi seakan merupakan jaminan kemenangan bagi sekutu Dan teror kehancuran bagi Jerman Namun langkah mulus Patton ini tak selamanya Di suatu malam kolom tank Patton yang sudah minim bahan bakar ini melihat konvoy pasukan Jerman diseberang Namun para tanker ini rupanya senekat Patton dan memutuskan untuk menyerang musuhnya Pagi harinya Patton memampir ke TKP Melihat bekas-bekas pertempuran semalam dan mayat-mayat berkelimpangan Patton menghampiri kapten pemimpin konvoy yang terlihat lemas dan terluka Menceritakan aksi semalam pada jenderalnya ini bahwa pertempuran berlangsung sangat lama Dan baru berakhir pagi ini Sampai para prajurit yang kehabisan amunisi terpaksa berbaku hantam sampai mati Sungguh sebuah aksi yang benar-benar dihormati orang seperti Patton Sementara itu berita dokumentasi dirilis menyebutkan jika pasukan yang dipimpin Patton sudah masuk ke Jerman Dan siap menuju Berlin dengan pasukan bahan bakar baru Namun di kantor komandonya jenderal Omar Bradley menelpon Memerintahkan Patton untuk mengirim tanknya ke tempat lain yang sedang kewalahan berperang Tepatnya di hutan Ardennes Dan Patton sendiri disuruh untuk menemui jenderal Beidel Smith di Verden Di hutan Ardennes sendiri dan sekitarnya pertahanan Jerman Belum bisa dijebol oleh sekutu dengan kekuatan armor dan artilerinya Melawan pasukan sekutu yang sedang kedinginan dan sangat minim amunisi serta makanan Patton langsung bersiaga dengan rencana gilanya sekali lagi pada Desember 1944 Melawan Jerman dengan tiga pasukan berbeda yang disiapkan menyerang sayap kanan Terus menuju ke utara menghadang Sementara pasukan tengah dari Orleans akan membantu pasukan Airborne 101 yang sedang dihajar di Baston Dan sayap kiri juga disiapkan menghabisi sayap kiri Nazi Pada rapat besar dengan sekutu diungkapkan pula jika pembebasan Baston memang menjadi kunci peperangan kali ini Jika Baston merdeka maka sekutu bisa mengambil giliran melakukan penyerangan total ke arah Berlin Dan perintah pembebasan Airborne 101 ini turun langsung dari jenderal besar Eisenhower Rencana sekutu ini memang cocok dengan rencana rahasia pasukan Patton Dan Doi menjanjikan pembebasan Baston dalam durasi 48 jam Tapi jenderal Bedelsmith masih meragukan kemampuan pasukan Patton Namun sekali lagi tak ada pilihan lain selain Patton karena jenderal Montgomery terlalu jauh posisinya Maka sekali lagi Patton mendapatkan kesempatan untuk membesarkan namanya Dari gurun pasir melawan Erwin Rommel dan kali ini di tengah salju berniat mengepung Berlin Perjalanan menuju Baston tak selancar yang diharapkan Jebakan Jerman disebar di mana-mana dan embus sangat sering terjadi Tapi bagi Patton ini malah mengasyikan Di pusat komando Patton dikabari jika supply semakin menipis dan cuaca semakin memburuk Salju turun dengan deras dan gila-gilaan Tapi seperti Patton biasanya Doi gak peduli terhadap apapun yang terjadi Dibenaknya yang terpenting ialah membebaskan Baston secepat mungkin Maka Doi memanggil pendeta divisi dan menginstruksikannya untuk membuat doa yang khusus untuk menolak Salju Bagi pendeta ini merupakan doa yang aneh karena terkesan memaksa yang maha kuasa Namun mau tak mau doa ini dipersiapkan Dan di malam harinya serangan menembus Baston terus dilancarkan tanpa istirahat Sementara Patton berdoa sesuai isi kertas dari pendeta Pasukan Patton mati-matian bergerak melaju dalam Salju malam itu Hingga di pagi harinya cuaca secara ajaib menjadi terang Seperti harapan Patton Moral pasukan langsung terangkat dan tank-tank Patton pun mulai berangkat Serta kali ini pesawat-pesawat sekutu dengan lihai mengangkangi angkasa yang cerah Siap pada komando bantuan udara Maka pada dokumentasinya diberitakan bahwa Patton berhasil membebaskan Baston Tank-tanknya sukses menyelamatkan 18.000 pasukan airborne yang terjebak di sana pada satu hari setelah perayaan Natal 1944 Di bankernya di Berlin, Alfred Jodl yang sudah merasa kalah Dan Hitler yang sudah bunuh diri segera memerintahkan untuk menghancurkan semua dokumen Kemenangan perang dunia ini disambut meriah oleh sekutu dan pihak Soviet Yang mengadakan pesta dan mengundang Patton untuk hadir merayakan bersama Di suatu kesempatan para koresponden mewancarai Patton Dan memberi banyak pertanyaan kepadanya mengenai perkembangan peperangan Dan persamaan Nazi dengan dua partai di Amerika yaitu Demokrat dan Republikan Namun dengan sembrononya Patton mengatakan bahwa partai-partai di Amerika tersebut kurang lebih sama dengan Nazi Satu statement yang nantinya membuat dirinya terkena masalah sekali lagi Tak pelak, esoknya General Bedel menelpon Patton dan mengatakan jika Eisenhower marah besar atas statement ini Namun sebaliknya Patton yang tak peduli dengan politik ini malah meminta mereka untuk berperang lagi Dan meski Nazi sudah hancur, masih ada tentara merah Patton di satu pihak sudah sangat siap untuk dikirim berperang lagi dengan Uni Soviet Suatu hari Patton keluar dari ruangan General Dwight Eisenhower Dengan muka yang kecut pertanda sesuatu yang mengecewakan tak bisa dihindari Dan selanjutnya Patton berpamit pada seluruh staff bawahannya Hingga akhirnya Patton melangkah pahit dan gontek keluar dari gedung kantornya Di jalan, Doi bertemu dengan Omar Bradley dan mengungkapkan jika dirinya dicopot dari komando pasukan divisi ketiga Lebih lanjut Patton menceritakan kepada kawannya ini jika pasukan divisinya sudah membebaskan 12 ribu kota Dan berhasil membunuh musuh kurang lebih 1,5 juta jiwa Hingga Omar Bradley mengatakan bahwa Patton sudah sangat berjasa besar atas invasi sekutu di Eropa dan tak ada yang menyamai prestasinya Sampai Patton benar-benar pamit dan mengajak anjingnya berjalan-jalan Dan film pun komplit Nah itulah bor kisah tempur dari General George S. Patton Jr. Semoga bisa menjadi referensi film perang untuk kalian semua Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum Yuk, bye